Intro Upacara serah terima jabatan 5 Kapolda dan 2 pejabat tinggi Polri dipimpin langsung oleh Kapolri General Polisi Tito Karnavian di gedung rupa Tama Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor ST-16 garis miring 1 garis miring 2018 tertanggal 5 Januari 2018. Dalam surat telegram tersebut, Irjenpol Raja Erisman, Kepala Divisi Hukum Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda, Nusa Tenggara Timur. Irjenpol Agung Sabar Santoso diangkat dalam jabatan baru sebagai Kepala Divisi Hukum Polri. Kapolda Kalimantan Timur Irjenpol Safarudin dimutasikan sebagai Pati Baintelkampolri dalam rangka pensiun. Brikjenpol Priyo Widianto Kapolda Jambi diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Kaltim. Brikjenpol Muklis AS penugasan pada Bakamla RI diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Jambi menggantikan Brikjenpol Priyo Widianto. Kemudian Irjenpol Surosohadi Siswoyo Kapolda Lampung diangkat dalam jabatan baru sebagai Widiai Suara Utama Sespim Lemdiklet Polri. Kapolda Lampung akan dijabat oleh Irjenpol Suntana yang sebelumnya penugasan pada BIN. Selanjutnya Brikjenpol Rudi Sufahriadi Kapolda Sulawesi Tengah diangkat dalam jabatan baru sebagai Dan Korbrimo Polri menggantikan Irjenpol Murad Ismail yang dimutasikan sebagai analis kebijakan utama bidang Brigade Mobil Korbrimo Polri. Sedangkan Brikjenpol Iketut Argawa diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Sulawesi Tengah yang sebelumnya menjabat sebagai Karo Analis Baintelkampolri. Upacara selah terima jabatan juga dihadiri Komjenpol Siafrudin sebagai Wakap Polri, Komjenpol Eko Putut Bayuseno Irwasum, Komjenpol Aridono Kabar Eskrim, dan Irjenpol Setio Wasisto Kadif Humas Polri. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata!